Intro Dilansir dari Warta Ekonomi Sandi minta proses penghitungan suara dihentikan Pasangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 Sandiaga Uno menyepakati usulan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan Supaya proses penghitungan suara pemilu 2019 dihentikan sementara Menurut mantan Wakil Gubernur DKI ini Usulan yang disampaikan Hinca melalui akun Twitternya Masuk akal karena ratusan petugas KPPS Telah menjadi korban dari proses penghitungan yang melelahkan Ini banyaknya korban dari proses pemilu 2019 Mungkin sudah jadi bencana ya Dan saya sepakat usulan Demokrat Ujar Sandi Sandi menilai tahapan finalis hasil pemilu 2019 harus dikaji Karena salah satu tahapan paling krusial dari hajatan demokrasi itu Justru membuat banyak korban penyelenggara berjatuhan Data KPU menunjukkan 272 petugas KPPS tercatat meninggal Dan lebih dari seribu sakit Apabila diteruskan seperti ini korban telah terus berjatuhan Proses ini menjadi seperti killing field Ujar Sandi Sandi mengungkapkan pengajian harus bisa mengungkap sebab dari pemilu Malah membuat banyak korban berjatuhan Sandi menegaskan bahwa pemilu seharusnya tidak hanya disenggarakan secara jujur dan adil saja Namun juga sehat tanpa ada pihak yang menderita secara fisik karena perhelatan itu Menurut saya secara fundamental ada yang salah Pemilu itu bukan jujur adil bermartabat saja Tapi juga sehat Ujar Sandi Sebelumnya Hincang menyamaikan bahwa pemerintah harus mengambil sikap terkait terus berjatuhnya korban dari penyelenggara pemilu Salah satu hal yang diusulkan adalah penghentian sementara Proses penghitungan suara Masih terus berjatuhan korban Negara segeralah bertindak dan cegah segera Kita tak mau demokrasi kita menelan korban Jika perlu hendikan dulu penghitungan atau segera diganti Untuk petugas yang tidak kuat Hashtag turut berduga yang dalam bagi pahlawan demokrasi Cuit Hincang